Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi adik-adik mahasiswa, ketemu lagi bersama Ibu Yuni Astuti, dosen perbankan syariah Febi Uwin Raden Masaid, Surakarta Hari ini kita akan belajar tentang obligasi dan penilaiannya Oke, siapa yang sudah tahu tentang obligasi? Obligasi adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh negara ataupun perusahaan Dan obligasi ini bersifat hutang Jadi pihak yang mengeluarkan adalah pihak yang berhutang Sedangkan pihak yang membeli obligasi adalah pihak yang memberikan pinjaman Ciri-ciri obligasi adalah Satu, surat berharga yang bersifat hutang Kemudian dua, penerbit akan memberikan return berupa kupon Berarti kalau penerbitnya pemerintah ataupun swasta nanti akan memberikan kupon Kupon ini bahasa lainnya adalah bunga, bunga obligasi Kemudian jangka waktunya bermacam-macam Ada yang tiga bulan, enam bulan, satu tahun, tiga tahun, lima tahun, bahkan sampai ada yang tiga puluh tahun lebih Kemudian surat berharga ini bisa dijual belikan Sehingga orang yang membelinya atau orang yang menjualnya nanti bisa mendapatkan capital gain Kemudian obligasi ini ada penilaian terkait risiko Penilaian terkait risiko untuk obligasi ini menggunakan bond rating Yang dikeluarkan oleh lembaga independen Di Indonesia sendiri ada lembaganya Kemudian di luar negeri juga ada lembaganya Selanjutnya terkait kupon obligasi Ada beberapa istilah yang perlu kita ketahui Yang pertama adalah par value atau nilai nominal Itu merupakan nilai pokok yang nantinya akan dibayarkan oleh penerbit obligasi kepada pemegang obligasi Biasanya par value ini akan dibuat nilainya tidak jauh beda dengan nilai ketika pemegang obligasi itu membeli Kemudian yang kedua adalah tingkat kupon Di sini adalah tingkat bunga Yaitu adalah return yang diterima oleh pemegang obligasi secara berkala Baik selama 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, atau 1 tahun sekali Nilainya tersebut sudah ditentukan Kemudian kupon ini ada beberapa macam ratenya Ada yang fixed rate artinya kuponnya itu sudah fixed tidak berubah Misalkan 6% maka 6% selamanya Kemudian ada yang floating rate with floor Berarti nanti ada kenaikan penurunan Dan ada juga yang tanpa kupon atau tidak ada bunga Kemudian jantung temponya bermacam-macam Dari 6 bulan Dari 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, dan seterusnya Sampai ada yang 30 tahun Untuk macam-macam obligasi Ada obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah maupun oleh swasta Kalau obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah Dinamakan ada ori Kemudian kalau dari swasta biasanya disebut obligasi Titik-titik diikuti dengan nama perusahaannya Kemudian untuk kategorinya ada obligasi yang syariah dan juga ada yang konvensional Untuk obligasi yang syariah itu dinamakan suku Kemudian obligasi itu ada juga yang bisa dikonversi ke saham Jadi pemegang obligasi nantinya bisa memiliki saham Jadi ada penukaran tersebut Kemudian ini biasanya dipakai oleh perusahaan swasta untuk melakukan restrukturisasi hutang Untuk tingkat kupon ada yang fixed rate Kemudian floating rate mid floor Dan juga ada yang zero kupon Artinya tidak ada bunganya Kemudian obligasi ini juga ada dua tipe Obligasi dengan bunga dan tanpa bunga Yang dengan bunga berarti pihak penerbit obligasi Setiap periodenya akan membayarkan kupon obligasi Sesuai dengan rate yang sudah ditentukan Kemudian tanpa bunga berarti pihak penerbit Tidak memberikan bunga ataupun kupon Sebelum jatuh tempo Sehingga nanti pemegang obligasi menjadi lebih berisiko Dalam memegang obligasi tanpa bunga Lalu kita berbicara tentang bagaimana cara menilai sebuah obligasi Bu Yuni Coba kita analisis dengan obligasi dengan bunga Nah untuk obligasi ini Nilai obligasi bisa dihitung berdasarkan nilai dari kupon yang akan diterima di masa mendatang Itu dihitung present value-nya Atau total dari present value Atas aliran dana berupa kupon yang akan diterima di masa mendatang Nah bagaimana cara menilainya Adik-adik bisa perhatikan rumus di sebelah kanan Nah bond value sama dengan total dari kupon Kupon disini berarti kupon rate tadi dikalikan dengan par value-nya Dibagi 1 plus R R disini adalah tingkat suku bunga pasar R ini berbeda dengan kupon rate Nah kemudian ditambah dengan par value Dibagi 1 plus R pangkat T T disini adalah maturity atau jangka waktunya Seperti itu Nah kita ambil contoh Jika tingkat kupon itu lebih besar dibandingkan tingkat suku bunga pasar Sebagai contoh par value-nya adalah 1 juta rupiah Kemudian kupon rate-nya adalah 20% Sedangkan tingkat suku bunga pasar adalah 15% Andaikan kita harus memegang obligasi tersebut selama 10 tahun Maka obligasi tersebut nilainya adalah Kita masukkan rumus tadi Kita menghitung bisa menggunakan tabel PVIVA Dan juga PVIV Jadi tidak perlu repot-repot menghitung manual Kita langsung kalikan saja Nilai kuponnya adalah 200.000 Dikalikan hasil dari tabel PVIVA Kemudian ditambah 1 juta yaitu par value Dikalikan tabel dari PVIF Nah dari sini diperoleh nilai sebesar 1 juta 251.960 rupiah Dengan begitu kita bisa simpulkan bahwa Nilai obligasi yang nilainya adalah 1,2 juta tadi Lebih besar dibandingkan par value yang nilainya adalah 1 juta Kemudian kita ambil contoh yang kedua Ketika tingkat kupon itu sama dengan tingkat suku bunga pasar Kita ambil contoh lagi par value-nya masih 1 juta Kemudian kupon rate dan juga tingkat suku bunga pasar sama-sama 20% Untuk maturity-nya kita masih pakai 10 tahun Kita hitung nilai obligasinya Maka diperoleh nilai obligasi yang tidak jauh beda dengan par value Yaitu mendekati 1 juta juga Yaitu sebesar 999.980 rupiah Dari sini terlihat bahwa Ketika kupon rate sama dengan tingkat suku bunga pasar Maka nilai dari obligasi tersebut Akan mendekati nilai dari par value atau nilai nominal tersebut Selanjutnya bagaimana jika tingkat kupon itu justru yang lebih kecil Dibandingkan tingkat suku bunga pasar Kita ambil lagi par value masih 1 juta Kemudian kupon rate-nya 15% Kemudian tingkat suku bunga pasarnya adalah 20% Jatuh temponya masih 10 tahun Kita peroleh nilai bond value-nya Atau nilai obligasinya Justru menjadi lebih kecil dibandingkan par value Yaitu sebesar 790.360 rupiah Dari sini terlihat bahwa ketika kupon rate lebih kecil Dibandingkan tingkat suku bunga pasar Maka nilai obligasinya menjadi lebih kecil dibandingkan par value-nya Nah sekarang kita coba hitung jika obligasi itu tanpa bunga Jadi tidak pernah membagikan kupon atau bunga obligasi hingga jatuh tempo Atau sebelum jatuh tempo Maka rumus dari bond value tersebut adalah par value dibagi 1 plus R pangkat N Di sini R adalah suku bunga pasar N-nya adalah jatuh temponya atau maturity-nya Andaikan par value-nya adalah 1 juta Kemudian jangka waktunya masih 10 tahun Tingkat kupon berarti sama dengan 0 rupiah Karena perusahaan tidak membagikan kupon rate atau bunga obligasi Tingkat suku bunga pasarnya masih 20% Sehingga kita peroleh par value-nya adalah 1 juta dibagi 1 plus 2% 1 plus 0,2 Maka kita peroleh nilai obligasinya yaitu 161.506 Nilainya jika dibandingkan dengan obligasi yang awal tadi ada bunga Tentu ini jauh lebih kecil Oke itu tadi untuk contoh penilaian obligasi konvensional Nah kalau obligasinya syariah atau yang namanya suku Bagaimana ya bu untuk menghitungnya? Nah untuk perhitungan nilai obligasi syariah atau suku Kita bisa tetap menggunakan rumus dari obligasi konvensional Hanya beberapa penggunaan istilah saja nanti yang akan berubah Sebagai contoh Kita perhatikan rumus di sebelah kanan Kalau di obligasi konvensional Istilah dari tingkat bunga Itu nanti akan diganti menjadi bagi hasil Seperti itu Nah jadi untuk penilaian obligasi syariah atau suku nanti Adalah tetap sama seperti penilaian pada obligasi konvensional Yaitu yang dinilai adalah Aliran dana yang akan diterima oleh pemegang obligasi di masa mendatang Kita hitung present value-nya sekarang Sebagai contoh Apabila tingkat bagi hasilnya atau kuponnya itu Lebih besar dibandingkan tingkat imbal hasil pasar Di sini imbal hasil pasar adalah 15% Sedangkan bagi hasil yang ditawarkan oleh penerbit obligasi syariah atau suku adalah 20% Untuk par value masih 1 juta Kemudian jatuh temponya juga masih 10 tahun Kita hitung berapa nilai dari obligasi syariah ini atau suku ini Kita menggunakan tabel PVIVFA dan juga PVIF untuk perhitungannya Sehingga tinggal dikalikan saja Lalu kita terima Lalu kita peroleh nilai dari suku tadi adalah 1,2 juta Dari sini terlihat bahwa ketika tingkat bagi hasil lebih tinggi dibandingkan tingkat imbal hasil yang diharapkan oleh pasar Maka nilai suku atau nilai obligasi syariah itu akan menjadi lebih besar dibandingkan par value Di sini par value adalah 1 juta Nilai sukunya adalah 1,25 juta Selanjutnya apabila tingkat bagi hasilnya itu sama dengan tingkat imbal hasil yang diharapkan oleh pasar Jadi di sini kita masih ambil contoh par value nya 1 juta Kemudian tingkat bagi hasilnya adalah 20% Kemudian tingkat imbal hasil yang diharapkan oleh pasar itu adalah 20% Dengan jangka waktu 10 tahun Maka kita peroleh nilai suku tadi adalah mendekati nilai par value Atau mendekati 1 juta Selisihnya masih sedikit hanya 20 rupiah Yaitu nilai obligasi syariahnya atau nilai sukunya menjadi 999.980 rupiah Selanjutnya jika obligasi syariah atau suku itu menawarkan tingkat bagi hasil yang lebih kecil Dibandingkan tingkat imbal hasil pasar Tingkat imbal hasil yang diharapkan oleh pasar Sebagai contoh par value nya masih 1 juta Kemudian tingkat bagi hasilnya adalah 15% Tingkat imbal hasil yang diharapkan oleh pasar adalah 20% Dengan jangka waktu 10 tahun Maka nilai suku tersebut adalah 790.360 rupiah Dengan begitu bisa disimpulkan bahwa ketika kupon rate atau tingkat bagi hasil yang ditawarkan itu lebih kecil dibandingkan tingkat imbal hasil yang diharapkan oleh pasar Maka nilai obligasi tersebut menjadi lebih kecil dibandingkan dengan par value Dari beberapa contoh tadi Mana yang sebaiknya kita beli ya bu untuk obligasinya Apakah yang obligasi dengan nilai lebih kecil dibandingkan par value Atau justru yang lebih besar dibandingkan par value Baik, dari beberapa contoh tersebut Sebaiknya kita membeli obligasi yang nilai saat ini lebih kecil dibandingkan par value nya Kenapa? Karena dengan kita membeli yang nilainya lebih kecil Maka di masa mendatang kita bisa memperoleh yang namanya capital gain Tentu ini kita perlu bandingkan dengan harga obligasi yang ditawarkan oleh perusahaan di pasar Karena perhitungan yang kita hitung dari awal tadi adalah Hitungan umum untuk melihat harga wajar dari obligasi tersebut Perlu kita simpulkan bahwa ketika tingkat kupon atau bagi hasil yang ditawarkan itu lebih besar Dibandingkan tingkat suku bunga pasar atau tingkat imbal balik yang diharapkan pasar Maka nilai obligasi akan menjadi lebih besar dibandingkan par value Sebaliknya jika tingkat kupon atau bagi hasil lebih kecil dibandingkan tingkat imbal balik yang diharapkan pasar Maka nilai obligasinya juga akan menjadi lebih kecil dibandingkan par value Dengan begitu ketika tingkat kupon atau bagi hasil yang ditawarkan Sama dengan tingkat imbal hasil yang diharapkan pasar atau tingkat suku bunga pasar Maka nilai obligasi tersebut akan mendekati dengan nilai par value Di dalam prakteknya rata-rata nilai obligasi itu seperti contoh kedua Yaitu tingkat kuponnya tidak jauh berbeda dengan tingkat suku bunga yang diharapkan pasar Sehingga bond value-nya tidak jauh berbeda dengan par value Nah ketika dihadapkan dengan kasus seperti ini Apa yang harus dilakukan? Kita lihat lagi bahwa setiap periode nanti pemegang obligasi itu akan memperoleh yang namanya kupon Atau bunga obligasi atau bagi hasil dari penerbit obligasi Nah biasanya obligasi ini dalam kondisi krisis harga di pasaran akan meningkat Sehingga dalam kondisi krisis tersebut kita bisa menjualnya sehingga kita bisa memperoleh yang namanya capital gain Berdasarkan perbandingan tadi Nilai obligasi yang disertai dengan bunga atau suku yang disertai dengan bagi hasil Nilainya lebih besar dibandingkan obligasi yang tidak ada bunga Dan obligasi yang tidak ada bunga mereka tidak memeroleh kupon dari penerbit Sehingga lebih berisiko dibandingkan obligasi yang berbunga atau suku yang memiliki bagi hasil Oke sekian dari ibu Semoga teman-teman mahasiswa semuanya memahami materi yang disampaikan Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar atau chat di WA Group Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!